Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini berjudul Hukum terlambat sholat subuh karena bangun kesiangan Ada kalanya kita bangun kesiangan hingga melewatkan waktu subuh Akibatnya, sholat subuh pun jadi terlewat pada waktu yang seharusnya Lantas, apakah yang harus kita lakukan? Di satu sisi, kita tidak mendapatkan waktu subuh Namun di sisi lain, sholat adalah kewajiban yang tidak boleh dilewatkan sekalipun Simak penjelasan berikut ini untuk mengetahui Kapan batas waktu subuh, hukum terlambat sholat subuh karena bangun kesiangan Serta keutamaan melaksanakan sholat subuh pada waktunya Batas waktu subuh Dinamakan sholat subuh karena dilakukan pada waktu subuh Lantas, kapankah batas waktu sholat subuh? Dikutip dari laman Uin Wali Songo, Rasulullah bersabda Yang artinya, waktu sholat subuh adalah dari terbit fajar sampai terbit matahari Hadis riwayat muslim Fajar dalam hadis merujuk pada fajar sadik yang terjadi sesaat sebelum matahari terbit Berdasarkan situs NU Online, fajar sadik merupakan cahaya tipis yang posisinya horizontal terhadap ufuk dan bertambah terang seiring waktu Jika seseorang mendirikan dua rokat subuh sebelum dan sesudah matahari terbit Maka kewajibannya terhitung sudah tertunaikan Dengan terbatasnya waktu pelasanan sholat subuh dan keringanan yang diberikan Umat Islam wajib segera menyelesaikan kewajiban ini sebelum matahari terbit Apa yang dilakukan jika telat sholat subuh? Namun sebagai manusia, kita mungkin lalai hingga bangun terlambat dan melewatkan waktu subuh Bagaimanakah hukumnya? Dalam buku Rahasia Kutaman Sholat Subuh karya M. Nuruddin Marbu Al-Maki Dikisahkan Rasulullah SAW juga pernah bangun kesiangan dalam melaksanakan sholat subuh Peristiwa ini terjadi saat Mabi SAW berjalan bersama Bilal bin Rabah Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Imran bin Maisarah Berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail Berkata, telah menceritakan kepada kami Hussein dari Abdullah bin Abu Khotodah Dari bapaknya berkata, kami pernah berjalan bersama Nabi SAW pada suatu malam Sebagian kaum lalu berkata, wahai Rasulullah, sekiranya Tuhan mau istirahat sebentar bersama kami Beliau menjawab, aku khawatir kalian tertidur sehingga terlewatkan sholat Bilal berkata, aku akan membangunkan kalian Maka mereka berbaring, sedangkan Bilal bersandar pada hewan tunggangannya Tapi rasa kantungnya mengalahkannya dan akhirnya dia pun tertidur Ketika Nabi SAW terbangun, ternyata matahari sudah terbit Maka beliau pun bersabda, wahai Bilal, mana bukti yang kau ucapkan? Bilal menjawab, aku belum pernah sekalipun merasakan kantok seperti ini sebelumnya Nabi SAW pun bersabda, sesungguhnya Allah SWT memegang meruhur kalian sesuai kehendaknya Dan mengembalikannya kepada kalian setelah kehendaknya pula Wahai Bilal, berdiri dan azanlah, umumkan kepada orang-orang untuk sholat Kemudian beliau berbudu, ketika matahari meninggi dan tampak sinar putihnya Beliau pun berdiri melaksanakan sholat Hadis Riwayat Bukhari Jika merujuk riwayat tersebut, Rasulullah SAW bangun ketika matahari sudah terbit Atau bangun kesiangan Rasulullah SAW kemudian tetap melaksanakan sholat subuh bersama para sahabat Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda Yang artinya, barang siapa yang lupa sholat atau tertidur Maka tebusannya adalah dia sholat ketika dia ingat Hadis Riwayat Muslim Maka dapat disimpulkan, seorang muslim yang bangun kesiangan Tetap wajib segera melaksanakan sholat subuh Namun tentunya yang terbaik adalah sholat subuh pada waktunya Telat bangun subuh karena sholat malam Bangun kesiangan biasanya terjadi karena seseorang tidur terlalu larut malam Bagaimana jika terlambat bangun waktu subuh karena melakukan sholat malam? Dilansir dari NU Online Kejadian seperti itu pernah dialami sahabat Nabi bernama Sulaiman bin Abi Hadzma Dia termasuk orang yang istiqomah melaksanakan sholat malam Dan sholat subuh berjamaah dengan sahabat Umar bin Hotob Suatu hari, Umar bin Hotob tidak melihat Sulaiman bin Abi Hadzma Melaksanakan sholat subuh berjamaah seperti biasanya Beliau pun menanyakannya kepada Ibu Sulaiman yang bernama Shiva Ibu Sulaiman bercerita bahwa Sulaiman tertidur karena semalam suntuk melaksanakan sholat malam Umar bin Hotob pun menegurnya dan mengatakan bahwa sholat subuh berjamaah Lebih utama daripada melaksanakan sholat malam yang berakibat melewatkan sholat subuh Kisah tersebut tercantum dalam kitab Al-Muwato karya Imam Malik bin Anas Yang artinya Umar bin Hotob tidak melihat Sulaiman bin Abi Hadzma pada saat sholat subuh Lalu Umar bin Hotob berangkat menuju pasar dan berkunjung ke kediaman Sulaiman Yang berada di antara pasar dan masjid Nabawi Umar bin Hotob bertemu Shiva yang tak lain adalah Ibu Sulaiman Lalu beliau berkata, aku tidak melihat Sulaiman saat sholat subuh Ibu Sulaiman berkata, dia terjaga semalam melakukan sholat Lalu matanya terlelap hingga tidak sholat subuh Umar bin Hotob berkata, sungguh aku lebih suka terjaga dan melaksanakan sholat subuh Dengan berjamaah daripada aku terjaga untuk sholat di malam hari Ditulis dalam Imam Malik bin Anas Al-Muwato Yus 1 Halaman 291 Keutamaan sholat subuh Sholat subuh yang terbaik adalah ketika dilakukan tepat waktu dan bagi laki-laki sangat dianjurkan untuk berjamaah Dikutip dari situs Kementerian Agama NTB Berikut ini keutamaan sholat subuh yang dapat diperoleh Nomor 1, mendapat berkah Sholat subuh berjamaah bisa mendapatkan berkah dari Allah SWT Rasulullah SAW mendoakan umatnya agar mendapat berkah ketika melakukan aktivitas pagi Apalagi aktivitas itu wajib dan dilaksanakan secara berjamaah Seperti sholat subuh Ya Allah berkahilah umatku pada waktu paginya Hadis riwayat Abu Dawud Timizi dan Ibnu Majah Nomor 2, seperti sholat sepanjang malam Diriwayatkan dari Uthman bin Afan R.A Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang sholat isya berjamaah Maka sholat-olah dia telah sholat malam selama separuh malam Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah Maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya Hadis riwayat muslim Nomor 3, pintu rezeki terbuka Diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib R.A Setelah sholat subuh, Rasulullah mendapati putrinya Fatimah tengah terjidur Beliau lantas membangunkannya dan mengatakan Hai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki rohmu Karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari Hadis riwayat Al-Munziri Hal ini juga sesuai firman Allah Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam Dan dirikanlah pula sholat subuh Sesungguhnya sholat fajar atau subuh itu disaksikan oleh malaikat Quran Surat Al-Isra ayat 78 Nomor 4, mendapat cahaya di hari kiamat Sholat subuh biasanya dilaksanakan dalam kondisi langit yang masih gelap Allah akan menggantinya dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti Nomor 5, dijanjikan masuk surga Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Ashari Rasulullah SAW pernah bersabda Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain Yaitu sholat subuh dan asar Maka dia akan masuk surga Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Nomor 6, bisa mendapatkan pahala haji dan umroh Orang yang melaksanakan sholat subuh tepat waktu Memiliki peluang lebih besar mendapatkan pahala haji dan umroh Pahala ini diperoleh jika seseorang berzikir Hingga matahari terbit dan melaksanakan sholat dua rokaat Hal ini sesuai dengan keterangan Anas bin Malik Rodilu Anhu Dari Rasulullah SAW yang bersabda Barang siapa yang sholat subuh berjamaah Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Hingga matahari terbit Lantas sholat dua rokaat Maka baginya seperti pahala haji dan umroh Yang sempurna, sempurna, sempurna Hadis riwayat Tirmizi Nomor 7, disaksikan malaikat Diriwayatkan oleh Abu Hurairah Rodilu Anhu Rasulullah SAW bersabda Malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asar Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit Dan ditanya oleh roh mereka Dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Para malaikat menjawab Kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat Dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat Hadis riwayat Bukhori dan Muslim Nomor 8, lebih baik dari dunia seisinya Pahala ibadah sunnah lain yang sangat dianjurkan adalah sholat sunnah subuh dua rokat Seperti dijelaskan dalam hadis berikut Dua rokat, sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya Hadis riwayat Muslim dari Ummu Mu'minin Aisyah Rodilu Anha Nomor 9, selamat dari siksa neraka Umat Muslim yang selalu melaksanakan sholat subuh berpeluang selamat di siksa neraka Seperti tertulis dalam hadis ini Dari Ummu Maroh Rodilu Anhu berkata Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Tidak akan masuk neraka seseorang yang sholat sebelum terbitnya matahari atau subuh Dan terbenamnya matahari atau asar Hadis riwayat Muslim Nomor 10, melihat Allah pada hari kiamat Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali Berkata Kami pernah duduk bersama Rasulullah SAW Kemudian beliau melihat kebulan di malam purnama itu Rasulullah bersabda Ketahuilah bahwa sesungguhnya Kalian akan melihat kepada roh kalian Sebagai mana kalian melihat kepada bulan ini Kalian tidak terhalang melihatnya Bila kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari Dan sebelum terbenamnya Maka lakukanlah Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Demikian tadi telah kita ketahui Penjelasan tentang hukum bangun kesiangan Sehingga terlambat sholat subuh Lengkap dan keutamaan sholat subuh Semoga bermanfaat Wa'luh alami sholat Terima kasih telah menonton!